Untuk layout 75%, Vortex Series GT8 masih menjadi salah satu pilihan utama. Sempat heboh dengan gasket mountnya yang ternyata tidak sesuai dengan harapan. Model desainnya menarik dan juga banyak digunakan oleh beberapa brand seperti NJ80, Nextime 75, TH80 dan masih ada beberapa lagi. Kami memutuskan untuk membuat ulang desainnya sekaligus memperbaiki mount keyboardnya agar benar-benar gasket mount. Kami memberi nama desain kami dengan kode TYPE75. Blocker kami tambahkan dan juga membuat USB cover dengan dua model, untuk mode wireless dan wire. Untuk memperbaiki mountnya agar menjadi gasket mount, kami membuat stand untuk platenya seperti itu. Platenya yang kami gunakan tetap plate bawaan dari GT8. Hasil cetak pertama dengan desain awal kami, masih terdapat banyak hal yang kurang dan harus diperbaiki. Bagian tepi dan kiri kanan sebagai penyangga top case-nya masih tidak sesuai. Lubang switch untuk mode wireless masih tidak tepat. Kemudian kami juga lupa untuk mendesain ruang untuk baterai. Bagian top case juga masih banyak sekali yang harus diperbaiki. Blocker, lubang tombol dial, patch up, patch down masih miring. Ruang untuk tombol F1 sampai F12 juga masih selisih, dan bagian sisi kiri juga masih kurang lebar. Hasil cetak kedua selain ada perubahan desain, bagian-bagian yang kurang sebelumnya sudah kami perbaiki dan jauh lebih baik. Top case sudah kami revisi, namun kembali masih kurang presisi pada bagian ini. Ruang pada bagian ini saling tarik-menarik dengan lubang tombol escape. Ini adalah stand untuk casket mount-nya. Target hasilnya akan seperti ini. Oh iya, kami mendesain posisi skrup agar lebih mudah dengan membuat kuncian pada sisi kiri dan kanan case seperti ini. Bagian konektor USB-nya. Logo atau kode nama, dan mungkin akan menjadi brand kami nantinya. Lubang switch untuk mode wireless-nya sudah tepat. Ini adalah USB cover-nya yang kami buat, dan akan menempel ke case menggunakan magnet. Top case sudah kami coba koreksi semaksimal mungkin, namun masih banyak bagiannya yang selisih. Dan akhirnya pada hasil cetak ketiga ini untuk bagian top case-nya, hasilnya lebih akurat. Pada bagian ini terlihat celahnya yang melengkung. Hal ini disebabkan sifat bahan PLA yang digunakan untuk cetak 3D ini sangatlah mudah memuai dan menyusut. Bagian bawah ini masih terlihat celahnya sedikit lebar. Mungkin akan kami koreksi pada desain berikutnya. Ini adalah hasil akhirnya setelah kami finishing. Kami akan memasang rubber fit menggunakan bahan eva foam. Kami lupa membuat desain untuk lubang rubber fit-nya, sehingga kami harus mengukurnya secara manual seperti ini. Kedua lubang ini akan kami tanam magnet untuk merekatkan USB cover-nya, namun akan kami perbaiki dulu lubangnya agar lebih rapi. Bagian USB cover juga dipasang magnet, dengan kutub yang berlawanan dengan magnet di bagian case. Burst insert ditanam pada sisi kiri dan kanan top case. Kemudian lanjut pada bagian baterai. Kami rekatkan menggunakan double tape. Foam case bawaan GT8 kami gunakan kembali dan ukurannya sesuai. Kami menambahkan foam atau busa untuk memberikan akustik yang lebih baik. Switch menggunakan J-Wig Black, T1, dan kami tap mode pada bagian PCB-nya. Keyboard ini sudah kami modif juga pada beberapa bagian lain, dan untuk lebih detailnya ada pada video kami sebelumnya. Gasket foam yang kami pasang akan masuk pada bagian ini seperti penjelasan kami sebelumnya. Stein untuk case ada pada bagian-bagian ini. Kami menggabungkan Gasket foam strip ini dengan EVA foam agar dapat menghasilkan ketinggian hingga 5mm. EVA foam ada pada bagian bawah. Seperti ini setelah direkatkan menjadi satu. Ayo kita coba lihat seberapa fleksibel hasilnya. Terlihat fleksibel, tetapi masih kurang. Kami coba kurangi foam case-nya. Ya, hasilnya jauh lebih fleksibel, dan cukup dengan sentuhan ringan sudah terasa fleksibel. Kami sambungkan dulu kabel baterai-nya sebelum memasang top case-nya. Pada bagian top case-nya, kami tambahkan EVA foam tebal 1,5mm sebagai foam cascade pada sisi atas plate. Sebenarnya tanpa pemasangan EVA foam ini tidak terlalu berpengaruh, jadi hanya opsional saja. Semisal Gasket foam strip pada bagian bawah full menggunakan bahan poron tebal 5mm, kemungkinan besar jauh lebih fleksibel lagi hasilnya. Untuk keycaps masih sama seperti sebelumnya yang kami gunakan pada GT8, yaitu keycaps dengan colorway gray dan dark gray yang akan inline dengan warna case-nya. Jangan lupa kenopnya. Dan inilah hasil akhirnya type 75. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!